Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukungin channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya! Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah di video kali ini saya akan ngebahas mengenai 4 fakta menarik versi calon PM mengenai teknik sipil dan juga arsitek, khususnya di dunia kerja. Ya mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang masih belum paham nih, atau belum ngerti, oh ternyata seperti ini ya. Nah, 4 fakta menarik itu apaan aja? Langsung aja kita simak ya. Yang pertama adalah arsitek di dalam sebuah konsultan perencana itu, biasanya project managernya itu bukan dari teknik sipil. Ya, betul. Jadi project managernya adalah dari arsitek. Ya, kenapa begitu? Karena arsitek inilah tim dari arsitek yang mendesain, mendesain awal sebuah bangunan ya, entah apapun itu. Nah mereka akan mendesain awal nih, nah setelah desain itu dibuat, Biasanya setelah oke, setuju, baru dialihkan ke tim struktur. Nah, tim struktur inilah yang akan mendesain strukturnya, baik itu fondasi, kemudian nanti ada kolom balok ya, kalau kita bicara struktur dari sebuah bangunan gedung. Jadi, balik lagi, biasanya tim leadernya, kepalanya nih, pemimpinnya, PM-nya itu dari tim arsitek. Nah, kebanyakan seperti itu. Ini berdasarkan beberapa project-project yang pernah saya lalui ya. Jadi, tim desain, konsultan perencana itu, tim leadernya dari arsitek. Ya, atau teman-teman ada yang punya pengalaman, ah, kayaknya enggak tuh, dulu gue punya tim leader yang konsultan perencana dari teknik sipil. Ya, silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman punya pengalaman seperti itu. Cuma, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman saya pribadi, biasanya kebanyakan tim leadernya dari arsitek. Ya, itu. Jadi, ini faktor menarik yang pertama. Mungkin teman-teman selama ini berpikir, woy, gue sebagai teknik sipil, ya kan, ngitungnya struktur, ngejlimet ampunan-ampunan itu, ternyata nanti kalau gue masuk tim perencana, kalian bukanlah leadernya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua, nah, yang ini nih, kalau di dalam sebuah kontraktor baru project managernya dari teknik sipil. Kebanyakan seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sebagai alumni teknik sipil masuk ke kontraktor, tingkat tertinggi dalam sebuah kontraktor, seorang project manager biasanya dari lulusan teknik sipil. Tapi, dulu saya juga pernah nemuin ada juga yang dari lulusan arsitek, tapi jarang banget, jarang banget. Biasanya kebanyakan dari teknik sipil. Ya, kenapa? Karena katakan sebuah kontraktor itu, kita lebih fokus ke bangunannya, ya, membangun, gitu, kan, membuat dari desain diwujudkan bangunannya. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman kuliah di jurusan teknik sipil, masuk ke kontraktor, ya, suatu saat kalian akan menjadi project manager. Ya, jadi jarang banget, ya, ada yang namanya PM di kontraktor itu dari lulusan arsitek, walaupun mungkin beberapa kasus ada, ya, tapi sekali lagi itu jarang banget. Jadi, kalau teman-teman mau jadi project manager, masuklah di kontraktor, jangan di konsultan desain, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah masterpiece. Jadi, hasil karya, ya, hasil desain dari tim arsitek ini yang membuat kebanggaan sebenarnya dari sebuah ikon bangunan, entah bangunan apapun itu. Jadi, contoh misalkan bangunan-bangunan indah, ya, bangunan-bangunan yang bagus, yang nggak usah jauh-jauh deh, contohnya yang di Jakarta. Yang di Jakarta itu menurut saya bangunan yang cukup ikonik itu gedung menara BCA, ya, jadi yang bentuknya ujungnya kayak pena itu, ya, itu juga lumayan terkenal. Kemudian, kalau di luar negeri, teman-teman juga udah pasti tahu, ya, gedung tertinggi di dunia itu, ya, yang burj-burj itu. Ya, kemudian, wah, banyak banget bangunan-bangunan yang luar biasa megah, ya, yang itu hasil karya dari arsitek. Ya, jadi biasanya dari rekan-rekan arsitek ini mempunyai kepuasan tersendiri, ya, ketika hasil karyanya, hasil desainnya diapresiasi oleh banyak pihak, seperti itu, ya, bahkan bisa terkenal sampai penjuru dunia, gitu. Ya, misalkan kita ambil contoh yang kecil aja, ya, bangun rumah, gitu ya. Kita kalau ngeliat rumah, kan, ih, rumahnya bagus banget, siapa tuh yang ngedesain, siapa tuh arsiteknya, gitu. Ya, jadi yang pertama kali diingat dari sebuah desain atau sebuah bangunan yang bagus, yang indah, gitu, siapa? Bukan dari teknik sipilnya, jadi yang diingat pertama kali adalah dari arsiteknya. Wah, siapa tuh arsiteknya, keren banget hasil karyanya, tuh. Wah, desainnya mantep nih, kayaknya gue mau pakai, eh, gue mau cari, ah, gitu, misalkan. Ya, jadi begitu ya, jadi kalau ada desain yang bagus yang dipuji, yang pertama kali siapa? Arsiteknya. Ya, tapi kalau hasil dari bangunannya kurang bagus, gitu, wah, nih, oh, jelek banget sih, kasar banget, ini kolomnya nih, atau ini, kertak-kertak dindingnya, apa segala macem. Ya, yang di Cacimaki pertama itu kontraktor. Kasian banget kontraktor, ya. Jadi kalau bagus yang diingat arsitek, kalau jelek yang diingat kontraktornya siapa sih ini kontraktornya, ah, biasanya jangan dipakai lagi deh. Jadi ya, teman-teman kontraktor harus bisa membangun bangunan dengan hasil yang bagus, ya. Jadi nggak hanya dipuji dari hasil desainnya, cuma dari hasil karyanya juga teman-teman kontraktor dipuji juga. Jadi buat teman-teman yang punya cita rasa seni yang tinggi, punya imajinasi yang tinggi juga, nah, jangan masuk teknik sipil, ya. Teknik sipil kebanyakan ngitung. Jadi nggak kebanyakan ngebayangin, ya, ubah desain, gitu. Nah, kalau teman-teman punya talenta atau keahlian di bidang ngedesain, di bidang ngegambar, ya, ada baiknya teman-teman masuk di arsitek, jangan teknik sipil, ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yang keempat itu lowongan pekerjaan. Untuk bidang teknik sipil, biasanya lebih banyak dari teman-teman arsitek. Ya, ini sepengalaman saya aja. Kita ambil contoh, misalkan bangun rumah, deh. Untuk bangun rumah, memang yang ngedesain itu biasanya arsitek, cuma yang ngebangun itu si kontraktor. Cuma, ingat kelihatannya, ada cumanya nih. Kalau teman-teman sebagai katakan teknik sipil, teman-teman bisa menghitung strukturnya, katakan teman-teman punya tangga yang mau bangun rumah, ya, mungkin teman-teman bisa bilang, eh, sini, ya gitu kan, desainnya gue juga yang ngerjain. Nah, kemudian dari strukturnya, sampai dengan pekerjaannya, pelaksanaannya juga teman-teman yang kerjain. Nah, kalau cuma rumah, biasanya rumah-rumah sederhana, saya rasa desainnya nggak terlalu rumit ya. Kadang kita bisa melihat di internet, bukan banyak banget tuh desain-desain yang bagus. Baik itu dari dena, kemudian dari tampak bangunan, itu biasanya banyak ya. Ya, bisa kita ambil lah referensi-referensi dari situ. Kalau udah rumah yang agak besar gitu kan, ya memang butuh arsitek. Ya, tapi kalau teman-teman ngambil satu paket, semuanya teman-teman ambil, ya kan bisa cari. Teman-teman mungkin punya kenalan, punya rekan kerja ya, katakan arsitek, ya bisa minta tolong. Eh, tolongin dong, tolongin desainin gitu kan. Setelah desainin ini oke, konsultasi sama pemilik, ya sama onarnya oke, ya teman-teman lanjutkan aja dengan pembangunannya. Proses selanjutnya, ya itu bagian teman-teman, ya bagian teknik sipil. Nah, jadi ruang lingkup pekerjaan dari rekan-rekan teknik sipil ini sebenarnya lebih banyak. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalau misalkan arsitek, ya tekan ngedesain, ngedesain selesai, ya sudah gitu kan. Ya biasanya teman-teman desainer, teman-teman arsitek itu, ya tidak bisa menghitung ya. Tidak bisa menghitung struktur. Ya walaupun kalau bangunan sederhana, biasanya ya mungkin pakai referensi-referensi, yang sudah ada pengalaman-pengalaman masa lalu gitu kan, ya itu bisa aja dipakai. Karena kalau bangunan sederhana, biasanya sih ya beban yang bekerja juga enggak terlalu besar. Kemudian biasanya dari tim desain, sudah punya pengalaman, sudah tahu nih, oh kira-kira kalau ini pakai kolom ukuran sekian-kira sekian, pakai pembesihan sekian, gitu. Biasanya mereka juga sudah tahu sih. Nah, kalau yang agak kompleks, biasanya setelah mendesain, ya sudah serahkan ke kemudian teknisi. Sipil, mereka yang akan menghitung strukturnya, dan kemudian pelaksanaannya. Jadi, dari sini aja sudah ada, ya 2-1 ya. Jadi katakan arsitek hanya 1, ngedesain. Nah, si kontraktor ada 2 nih, dia yang menghitung struktur, kemudian dia yang ngebangun. Jadi, skor di sini, kita ambil contohnya, sudah 2-1 nih, sudah kalah nih si arsitek. Ya, jadi menurut saya, untuk lulusan teknisi Sipil ini, mempunyai lowongan pekerjaan yang lebih banyak, dibandingkan dari lulusan arsiteknya. Ya, ini opini saya aja, cuma kalau teman-teman ada yang nggak setuju, ah, kayaknya nggak begitu bang. Nah, silahkan tuliskan komen di video ini, supaya kita bisa sharing-sharing aja di sini, supaya kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi, itu aja, 4 fakta menarik, seputar dunia teknik Sipil dan arsitek, dunia kerja khususnya, menurut versi calon PEM. Ya, itu aja video kali ini dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah referensi baru, bisa menambah wawasan baru, buat teman-teman luar sana, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini, dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian like video kali ini, kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, salam berbagi dan berkarya. God bless!